Di kawasan Danau Toba berdiri rumah ekonomi kreatif untuk mendorong bangkitnya perekonomian masyarakat lokal. Nah tempat ini merupakan wadah bagi para pelaku UMKM untuk berkreasi dan mempromosikan produknya. Selamat datang di rumah Helo Toba. Rumah ekonomi kreatif ini jadi tempat para pelaku UMKM pamerkan produknya. Seperti kerajinan tangan, produk turunan ulos, sampai kopi khas kawasan Danau Toba. Dibuat oleh sekelompok pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Baligeng. Tujuannya untuk menawarkan tempat nyaman dan santai bagi wisatawan yang berkunjung. Sembari membeli produk ekonomi kreatif yang ada. Protokol kesehatan COVID-19 diterapkan di rumah yang berada di tepian jalan lintas Baligeng menuju bandara silangit ini. Selama masa pandemi COVID-19, para kaum milenial mengisi waktu luang berkarya membuat produk ekonomi kreatif. Agar bisa mandiri dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Seperti produk dompet, gelang, gantungan kunci dan sarung handphone dari bahan campuran kulit ini. Produk yang kita buat di sini tidak kalah melalui aspek kualitas atau aspek seninya pun kita tidak kalah dengan produk-produk yang ada di luar. Dengan dukungan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pun kita akan lebih terdukung dengan adanya gerakan ini. Selain itu, di rumah Helotoba ini juga terdapat produk turunan ulos. Di sini, para milenial ini memproduksi ulos yang biasanya menjadi oleh-oleh khas daerah ini saat wisatawan berkunjung ke kawasan Toba. Sehingga memilih ulos sebagai objek kreasi karya yang dihasilkan kaum milenial di sini. Karena saya yakin, suatu saat pasti akan mendunia. Karena apa, beberapa kreasi saya juga sudah sampai yang di luar hampir seluruh Indonesia saya sudah ngirim dan di beberapa negara saya sudah mengirim. Dalam rumah Helotoba ini, pengunjung juga bisa menikmati berbagai varian kopi khas dari kawasan Danau Toba. Sambil santai si jenak melihat produk-produk UMKM. Saat ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba terus mendorong dan memfasilitasi pelaku UMKM. Melalui pelatihan standar CHSE atau Clean, Health, Safety, dan Environment. Guna memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan. Kita akan terus mendorongnya dan kita akan terus memfasilitasi dan men-supportnya. Kemudian nanti kita akan melatihkan di bidang hospitalitas, masalah kelainan, masalah kebersihan, masalah keamanan, masalah berkesenambungan nantinya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ini terus melakukan pencarangan gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dengan tema, Pelik Kreatif Danau Toba. Program ini diharapkan akan mampu mendorong UMKM agar terus berkembang dan bisa membangkitkan dan memulihkan ekonomi di kawasan geoside Danau Toba. Yono Syahputra melaporkan untuk NET.